Saat ini viral di media sosial video seorang bayi yang diduga disiksa oleh ibu kandungnya sendiri. Sang bayi kini dirawat di sebuah panti aksuhan di Denpasar, Bali. Menurut keterangan pihak panti, kondisi fisik bayi yang dipanggil Baby J ini mulai membaik. Namun kondisi kejiwaannya masih trauma. Berdasarkan keputusan Dinas PPPA Bali, Baby J harus dikembalikan kepada sang ibu pada hari Kamis kemarin. Namun pihak panti masih meragukan kesehatan sikis sang ibu. Dinas Sosial Bali yang bekerja sama dengan panti meminta ada kepastian terkait kondisi kesehatan ibu Baby J. Mereka juga meminta ada pihak yang mengawasi perawatan Baby J di tangan ibunya. Kepala Dinas Sosial Bali meminta penundaan pengembalian Baby J kepada ibu kandungnya. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Sosial Bali, Bapak I Nyoman Wenten. Pak Nyoman, selamat sore. Selamat sore. Ya Pak Nyoman, apa yang menjadi alasan Dinas Sosial untuk meminta Baby J tidak dikembalikan kepada ibunya dalam waktu dekat? Begini, terkait dengan tindak keterlal terhadap bayi yang dilakukan oleh ibu kandung sendiri. Itu sebenarnya sudah satu bulan lebih yang lalu ini disampaikan kepada Dinas Sosial melalui P2TP2A Bali. Nah, hasil koordinasi itu kita juga turun ke lapangan melihat kejadian itu. Nah, berdasarkan itu P2TP2A Bali itu menitipkan kepada Dinas Sosial. Karena kami memandang bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah wajib negara harus melindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Nah, berdasarkan hal itu kami memiliki mitra kerja di dalam yaitu Yayasan Mita atau Yayasan Amamanggal. Karena kami membangkitkan partisipasi sosial untuk menangan masalah sosial di Bali. Dan kami tidak memiliki panti khusus penanganan atau pengasuhan bayi. Karena kami punya dua panti untuk kami kerjasama yaitu Yayasan Mita dan Yayasan Mita. Kebetulan ini saya titipkan sama Yayasan Mita atau Yayasan Mita untuk pengasuhan lebih lanjut. Dari trauma bayi itu. Pak Nyoman, bagaimana kondisi sikis sang ibu saat ini? Apakah Anda juga mendapatkan laporan? Ya, berdasarkan laporan, kami melihat, saya masih meragukan. Walaupun saya, dina sosial kan tidak bisa langsung menjustice bahwa apakah ibunya sehat atau tidak sehat. Yang menentukan ibu sehat atau tidak sehat itu kan dari dokter. Tapi kami masih meragukan kesehatan dari sang ibu walaupun sesungguhnya kami sadar bahwa untuk pengasuhan anak itu lebih baik sebenarnya diaksu oleh ibu kandung. Tapi kalau ibu kandungnya kurang sehat, kurang baik, saya masih belum berani memberikan hal itu. Kecuali nanti ada surat keterangan dari dokter bahwa memang ibunya layak dan sudah sehat untuk mengasuh bayinya. Pak Nyoman, kami mendapatkan informasi, juga tadi sami sempat tampilkan keterangan dari pihak Panti yang mengatakan bahwa Baby J ini, sang bayi mengalami trauma. Bagaimana kondisi sang bayi hingga hari ini dan apa yang dilakukan pihak dina sosial untuk memulihkan bayi ini dari traumanya? Ya, langkah-langkah yang kami lakukan, kami terus berkoordinasi baik dengan Yayasan Meta untuk memulihkan trauma bayi, baik dari dokter, dari psikologi sosial, dari segeri dokter juga kita terus mengadakan pemantuan terkait dengan hal itu. Juga kami mengharapkan saktifektos, kami kan punya saktifektos untuk turun memantuk ke lapangan. Sehingga kami melihat itu kayaknya masih trauma si bayinya itu. Buktinya, dia merasa nyaman dengan Baby Jisgar, dengan orang-orang yang ada di Yayasan Mamba-Maga. Baik, Pak Inyo Manwenten, terima kasih atas informasinya di Metro hari ini. Menteri Sosial Kofi Fahindar Parawansa langsung menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap bayi di Bali, yang diduga dilakukan oleh ibunya sendiri. Pihaknya saat ini telah menerjunkan psikolog untuk mendalami dan juga mengkaji secara detail, kronologis, dan latar belakang kejadian ini. Perhatian sekali karena baru minggu lalu, tanggal 23 Juli itu Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional tahun ini temanya itu Anak-anak Indonesia berkembira. Jadi pasti kita harus memberikan suasana yang membahagiakan dan melindungi. Jadi menurut saya, melindungi dan bahagiakan anak Indonesia. Maka mereka akan bergembira sesuai dengan Hari Anak Nasional 23 Juli yang lain. Sebetulnya kejiwaan dari pembantu ini sepertinya? Saya tidak menyebut itulah. Itu pasti nanti tim psikolog yang akan melakukan deteksi. Meskipun saya sudah mendapatkan telah agak detail dari tim Sakti Baiksaus, saya sudah update karena ini kan cepatnya bukan kemarin. Jadi sudah tiga hari ini saya dapat informasi bagaimana sebetulnya kronologinya. Terima kasih telah menonton!